Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Sebagai seorang pemula, memasuki dunia Stardifale berarti kamu siap untuk menjadi petani sukses di desa Pelikan Town Namun untuk memulai tugas sebagai seorang petani, tidaklah mudah ya guys Pemain harus mulai bekerja untuk mendapatkan item-item yang perlu diolah ataupun untuk dijual Pengolahan item-item sangat penting untuk keberlangsungan permainan kedepannya Karena akan mengurangi beban tugas pemain dalam mengulap pertanian Lalu apa saja jenis item yang bagus untuk dibuat oleh pemula di awal permainan? Simak video berikut ini ya guys Berikut ini saya akan membahas 8 item terbaik yang perlu dibuat oleh pemula ketika pertama kali memainkan Stardifale Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman Pertama peti Item pertama yang bagus untuk dibuat oleh pemula adalah peti Peti dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang yang didapatkan jika tas sudah penuh ya guys Dengan memiliki peti, tas pemain akan lebih ringan Dan barang-barang yang sudah dikumpulkan tidak perlu dijual semua jika suatu hari nanti dibutuhkan Kedua orang-orangan sawah Item kedua yang bagus dibuat oleh pemula adalah orang-orangan sawah Orang-orangan sawah akan menjaga tanaman di ladang agar tidak dimakan oleh gagak ya guys Gagak-gagak ini dapat merugikan pemain terutama jika tanaman yang ditanam sudah tumbuh besar dan harga bibitnya sangat mahal Ketiga, sprinkle atau penyiraman otomatis Item ketiga yang bagus dibuat oleh pemula adalah sprinkle ataupun penyiraman otomatis Sprinkle ataupun penyiraman otomatis membantu pemain dalam menyiram tanaman Sehingga tugas penyiraman akan berkurang ya guys Tipe sprinkle yang tersedia akan meningkat seiring dengan peningkatan skill Dengan adanya sprinkle, pemain bisa melakukan tugas lain tanpa khawatir tanaman belum disiram Keempat, Farnase Item keempat yang bagus dibuat oleh pemula adalah Farnase Farnase dapat digunakan untuk mengolah mineral hasil tambang menjadi bar mineral melalui proses peleburan Bar mineral ini bisa digunakan untuk membuat item, dijadikan hadiah, atau dijual untuk menambah pendapatan Resepnya didapatkan dari Clint setelah pemain menemukan mineral ore untuk pertama kalinya Kelima, Pagar Item kelima yang bagus dibuat oleh pemula adalah pagar Pagar memiliki banyak manfaat ya guys Seperti digunakan sebagai pembatas, penahan rumput, alas obor, ataupun pelindung ternak Keenam, Obor Item keenam yang bagus dibuat oleh pemula adalah obor Obor membantu pemain menerangi jalan di malam hari Karena suasana malam akan terasa gelap ya guys Obor mempermudah pemain untuk pulang tanpa kebingungan dalam kegelapan Ketujuh, Mesin Mayonnaise Item ke-7 yang bagus dibuat oleh pemula adalah mesin mayonnaise Mesin ini digunakan untuk mengolah telur ayam menjadi mayonnaise Yang kemudian dapat dijual untuk menambah pendapatan Resepnya dibuka setelah pemain meningkatkan skill farming menjadi level 2 Kedelapan ataupun terakhir Mesin Preceiver Jar Item ke-8 yang bagus dibuat oleh pemula adalah mesin Preceiver Jar Mesin ini digunakan untuk mengolah sayur dan buah menjadi produk olahan Seperti acar ataupun jelly ya guys Yang semuanya bisa dijual untuk menambah pendapatan Resepnya dibuka setelah pemain meningkatkan skill farming menjadi level 4 Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video kali ini Tetap ke channelku untuk mendapatkan info menarik tentang games dari Bali Thank you Terima kasih Terima kasih